Misalnya nomor kakaknya 13, 04, 12, 13. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengisi formulir permohonan kartu tanda penduduk atau KTP warga negara Indonesia ya teman-teman. Ini penting banget untuk kalian yang baru mau buat KTP, khususnya yang umur 17 tahun ke atas ya teman-teman, sehingga tidak bingung lagi nanti ketika mau buat KTP. Nah pertama ini formulir F121 ya teman-teman, ini pertama kita bisa baca terlebih dahulu di bagian ini ya, ini petunjuk pengisiannya, ini diisi dengan huruf cetak, menggunakan tinta hitam, kemudian nanti kalau ada kolom pilihan dengan tanda silang, kemudian ini setelah diisi nanti diberikan ke kantor kelurahan. Nah ini penting untuk dipahami teman-teman semua. Nah yang pertama, kita bisa isi pertama teman-teman, ini provinsi, misal provinsi di Jambi. Usahakan pakai huruf kapital ya teman-teman, supaya lebih terlihat jelas gitu. Pemerintah kabupaten kota, misalnya kotanya, kota Jambi Timur misal. Kemudian kecamatannya Ulu. Kemudian kelurahannya, namanya Kelurahan Serdang. Nah ini bisa kita langsung isi teman-teman. Nah permohonan KTP ini kan ada tiga nih pilihannya, ada yang baru, kemudian ada yang B perpanjangan, yang C penggantian. Karena kita ini baru membuat ya teman-teman, maka kita pilih yang baru, dengan tanda silang seperti ini. Kemudian baru kita mengisi nama lengkap teman-teman, ini nama lengkap, misalnya Abdul Holil. Nah ini teman-teman, setelah itu nomor kakaknya kita tulis, harus benar ya teman-teman, usahakan karena kalau salah menulis nomor kakak, nanti akan sangat berpengaruh gitu teman-teman. Misalnya nomor kakaknya 13, 04, 12, 13, 00, 20, 13, 02. Biasanya ini kalau tidak salah 16 digit teman-teman. Ini nicknya juga harus benar, 18, 06, 04, 11, 13, 10, 02, 01. Misalnya teman-teman. Jadi alamat kita tulis, alamatnya tadi dari desa dulu, Kelurahan Serdang. Kemudian kita tulis lagi, ini di Kecamatan Ulu. Dan ini lengkapi ya teman-teman, untuk alamatnya. Kemudian ini di RT juga, ada RT berapa, RW berapa, ini kode kosnya berapa, ini diisi semua teman-teman. Kemudian di sini ada passfoto teman-teman. Ini nanti di PC, dipasang passfoto kita 2x3. Nah, kalau teman-teman nanti pakai cap jempol, bisa pakai cap jempol, atau tanda tangan ya. Kita biasanya pakai tanda tangan. Kita tanda tangan di sini. Kemudian, misalnya di kode kosnya ini, yang terlewatkan, itu 35, 37, 0. Misalnya, ini RW 004, ini 020 misalnya. 002 misalnya. Nah, ini bisa kita isi semua teman-teman. Ini pemohon. Pemohonnya itu, Abdul, Abdul Holil. Nah, ini bisa kita tanda tangan di sini. Kemudian ini nanti akan ada tanda tangan dari, Kepala Desa, atau Kepala Desa, dan ada dari camat ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini dua form ini sama ya teman-teman. Bedanya ini untuk pemohon, nanti ini digunting, dan ini untuk yang di kelurahan teman-teman. Sekian, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau membuat KTP ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax